Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya yang bertajuk Nat Zainal terpaksa ditidurkan paru-paru berdarah. Perkembangan terbaru mengenai Nat Zainal pelakon itu dilaporkan terpaksa ditidurkan selama dua hari selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Pakar Ampang Putri. Memetik semua perkara itu dimaklumkan rakan sebaiknya Aina Liza menerusi satu kiriman WhatsApp awal pagi tadi. Siap baru dapat green light untuk berkongsi berita ini, Nat ditidurkan dua hari sebab paru-paru dia berdarah, tak dapat keluarkan semua darah, jadi dokter tidurkan dia supaya boleh rehat dan paru-paru kembali kering. Tadi tak dapat kongsi berita ini sebab Nat tunggu kebenaran keluarga dia sama-sama kita doakan, Nat oke katanya. Lewat malam tadi pelakon Ungku Ismail memuat naik satu kenyataan di Instastory memohon orang ramai mendoakan agar Nat diberikan kesembuhan. Siap pohon doa-doa semua buat Nat Zainal yang dimasukkan ke WSU disebabkan jangkitan kuman di paru-paru. Beberapa prosedur telah dilakukan dan menurut dokter yang merawatnya, keadaannya stabil keadaan tapi keadaan tidak berapa oke, mohon semua doa semua. Itu sejenis hari ini, sekian dan terima kasih.